Intro Edithia dan Trianti langsung berangkat di antar Angga ke bandara setelah mampir sebentar dan mengobrol dengan tantenya yang sebenarnya memaksa mereka untuk menginap di rumahnya Ngidap dulu kenapa sih Edithia ujar Tante Mia kala itu Edithia sibuk Tante banyak kerjaan yang Edithia tinggal Edithia beralasan Masa sibuk tapi bisa kebalik emang gak capek pulak balik Kasihan Trianti, Tante Mia merengut Trianti mah gak capek tan Orang dia mah abis liburan dua minggu lebih disini Ya sayang ya Tersenyum menyendir seraya menepuk Nepuk Pak Trianti yang malah mencubit pinggangnya Aduh, iya iya Ampun bercanda Edithia mengusap-ngusap pinggangnya Hah? Trianti liburan disini Sama siapa? Kok gak ngabarin Tante? Cerocos Mia Mencacar Rianti dan Edithia Yang kini tertawa tanpa berniat menjawab Edithia bingung Harus menjawab apa Jika dia berkata jujur bahwa Rianti kebeli rumah Pasti Tante-nya akan memarahinya dan Rianti Edithia pusing Dia berlirik Angga Yang ternyata juga ikut tertawa Edithia memberi kode Begitu Angga melihat ke arahnya Angga langsung mengerti maksud Edithia Engga usah dengerin Edithia mah Dia itu ada kerjaan Kemarin juga kan Angga yang jemput Angga menolong Edithia Yang kini nampak sedang menahan tawa Kamu tau kok Engga bilang sama mama Mia memicinkan mata pada anaknya Angga udah bilang kemarin Sebelum mama pergi arisan Angga berusaha mengingatkan Mamahnya yang mulai pikun Ih mama kirain dateng Nanti kamu cuma bilang Adithia mau dateng Angga bilang Datengnya kapan Dih makanya kalau orang ngomong Tuh diperhatiin Jangan HP aja yang diliatin Adithia malah jadi tertawa Melihat perdebatan ibu dan anak Di hadapannya Sedangkan Rianti tengah memperhatikan Adithia yang tertawa lepas Tidak Wajah dingin Yang sering dia lihat Dengan Angga dan Tante Mia Adithia Seolah bukanlah Adithia Kusuma Yang dulu dia kenal Sadar sedang diperhatikan Adithia refleks Menengok Apa Rianti menggeleng Seraya mengulum senyum Akhirnya Adithia memotong Perdebatan mereka Dan berpamitan Untuk kembali ke Jakarta Capai ya Tanya Adithia yang sendari tadi Melihat Rianti Yang tidak bisa diam Di bangku sebelahnya Pinggang aku sakit Mengadu Seraya memegangi pinggangnya Adithia tampak kaget Apa semalam kekencangan Ya Adithia mengingat-ingat Gak Kayaknya udah standar aku deh Ngomongin apaan sih Rianti nampak cemberut Dia heran Pikiran suaminya Kenapa jadi Selalu tetuju ke sana Hehehe Adithia terkekeh Melihat Rianti Yang cemberut Bibirnya dikondisikan Meniup telinga Rianti Membuat sang pemilik telinga Menggidik Bahunya Mereka sudah ada Di dalam mobil Yang membawa mereka Kembali ke rumah Johan Mengubikan mobil Dengan Perasaan was-was Sejak di bandara tadi Adithia terus saja Menatapnya tajam Sampai saat ini pun Lewat kaca spion Adithia masih juga Menunjukkan Sorot mata yang Menyalah seolah Akan memakannya Hanya itu yang Keluar dari mulut Adithia Tanpa melihat padanya Membuat Rianti kesal Adithia menggoyangkan tangan Adithia Berharap Suaminya menoleh Tapi Adithia seolah Tidak mengerti Dia masih sibuk Mengintimidasi Johan seolah Meminta Johan Menjelaskan semua Padanya nanti Rianti yang kesal Mulai lagi Neorang Batinya dan langsung Duduk Menjauh dari Adithia Berhenti Rianti tiba-tiba Berteriak Membuat Adithia Langsung melihat Ke arahnya Johan refleks Menginjak rem Rianti membuka pintu Lalu turun Dan menutupnya Dengan kasar Adithia Yang tak mengerti Kenapa Mengikuti Rianti turun Kenapa Berjalan mendekati Rianti Yang berdiri Di pinggir jalan Sedangkan Johan Melihat dari dalam Sudah menunjukkan Wajah cemas Berantem lagi Nikainya Bergumam tak jelas Tak menjawab Pertanyaan suaminya Rianti malah makin Membelalak Kesal Sambil bersedakep Kenapa Katanya Gak sadar Apa dari tadi Dipanggil Didiemin saja Rianti Mengedumel Diam Rianti Jangan kayak anak kecil Omelnya Kamu yang kayak anak kecil Gak sadar Dari tadi kamu Diamin aku Rianti balik Ngomel Aku mikirin kerjaan Sayang Berkata pelan Menyadari dia Yang ternyata Berbuat salah Telah Mengacuhkan istrinya Oh Mikirin kerjaan Terus aku Gak dipikirin Gitu Dianggap patung Ia Rianti mengoceh Entah kenapa Energinya untuk Memarahi Aditya Sangat kuat Dia juga berani Bertolak Pinggang Di hadapan Aditya Ya gak Mulut Tianti Istrinya Di pinggir jalan Ditonton Banyak orang Sejak kapan Seorang Aditya Erlang Gakusuma Jadi suami Takut istri Johan menggeleng Tak percaya Dia berpikir Aditya lah Yang akan Marah-marah Tapi justru Sebaliknya Sepertinya Jika Pak Roman Tau Akan lebih seru Johan membatin Jangan pikir Yang aneh-anehan Pikirkan saja Keselamatuan Muhari ini Mengancam Dalam hati Begitu Menyadari Johan Tengah menahan Tawa di depannya Sampai Di rumah Rianti Langsung Masuk kamar Karena masih Kesal Dia pun Tidak memperdulikan Aditya Yang terus Memanggilnya Aditya memutuskan Untuk duduk Di sopa Ruang tamu Tidak naik Ke atas Siti datang Membuahkan Minuman Dingin Untuk Aditya Minumnya Pak Menaruh Di atas Meja Terima kasih Johan Masuk Membawa Tas Rianti Berikan Pada Siti Biar dia Yang membawanya Ke atas Ujar Aditya Pada Johan Yang langsung Memberikan Tas Pada Siti Kamu ikut saya Berkata lagi Pada Johan Sambil berjalan Ke ruang Kerja Disikuti Johan Sampai Di dalam Aditya Menyender Di meja kerja Seraya Seraya Menyangkan Tangan Matanya Lurus Melihat Johan Yang Dia Membeku Mau kamu Yang berkata Jujur Atau Saya Yang membongkar Pengkhianatanmu Berkata Dingin Tapi Menusuk Johan Menunduk Terpaksa Dia harus Berkata Yang sebenarnya Daripada Aditya Yang Bicara Pasti Akan Sangat Menakutkan Pikirnya Ma Ma Tergagap Dan Memberikan Jedah Sebelum Melanjutkan Saya Hanya Mengikut Instruksi Saja Jantungnya Berdekup Begitu Aditya Menendang Meja Sampai Terbalik Sekuat Kuatnya Johan Jika Aditya Sudah Murka Dia Akan Merasa Ngeri Berapa Rama Membayarmu Sampai Kau Beran Berhianat Membentak Johan Mengangat Mendengar Perkataan Aditya Yang Menyebut Nama Rama Tapi Pak Johan Berusaha Menjelaskan Gak Ada Tapi Tapi Ingin Cari Masalah Dengan Kurupanya Sudah Sangat Marah Tidak Mau Mendengarkan Johan Bingung Dengan Cara Apa Menjelaskannya Aditya Sudah Mengapalkan Tangannya Dengan Cepat Dia Memukul Johan Hingga Tersungkur Bangun Menarik Meja Hitam Johan Katakan Berapa Dia Membayarmu Masih Penasaran Berapa Yang Johan Dapatkan Untuk Menutupi Keberadaan Rianti Selama Ini Saya Tidak Dibayar Pak Begitu Murahnya Dia Tidak Dibayar Pun Mau Menutup Mulut Membatin Bodoh Tidak Dibayar Tapi Mau Mengikuti Perintah Rama Makinya Pada Johan Tapi Bukan Bapak Rama Yang Menyuruh Saya Tutup Mulut Mulai Berani Bicara Lebih Baik Beritahu Sekalian Daripada Bebek Blur Pikirnya Aditya Aditya Mendekati Johan Dan Menarik Keras Bajunya Siapa Pak Roman Saud Johan Yakin Membuat Aditya Melepaskan Tarikan Yang Dikerah Baju Johan Aditya Menggeleng Bercak Tak Percaya Lalu Meraih HP Dari Dalam Sakunya Menelpon Roman Yang Langsung Terdengar Suara Roman Diseberang Luka Rumah Gue Sekarang Bicara Penuh Perangkanan Aditya Memasukkan Kembali HP Nya Kedalam Saku Berjalan Keluar Berhenti Sebelum Membuka Pintu Melirik Johan Yang Kini Meringis Kesakitan Obati Lukamu Lalu Pergi Menuju Kamar Tanpa Menunggu Jawaban Masih Ada Yang Harus Dia Kerjakan Batin Membujuk Istrinya Yang Masih Marah Padanya Adalah Pekerjaan Berat Bagi Aditya Menarik Nafas Sebelum Mengutuskan Masuk Ke Kamarnya Menunggu Menunggu